Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kita bertemu kembali lanjutan optimasi mengoptimalkan window pada video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana mengaktifkan window kita yang masih bajakan aktifasi window nya dan juga sudah kita setting bagaimana menginstal microsoft office dan mengaktifasinya juga serta dasar-dasar settingannya nah berikut kita lanjutkan yang berikutnya ini adalah cek lagi instalasi dripper komputer kita jadi ketika kita menginstal komputer itu kita harus cek lagi jangan begitu window nya sudah hidup mentang-mentang komputer sudah hidup asal jalan saja, asal bunyi saja asal ada nyala saja kita harus optimalkan semua instalasinya nah ini saya akan cek PGA ya kita cek PGA kita cek ya apalagi di piece manager yang belum terinstal nah kalau ada tanda seperti ini nah ini berarti ada lagi yang belum terinstal sempurna ya sahabat-sahabat dan ini mungkin PGA yang bermasalah atau mainboard yang belum terinstal PCI untuk menerima segala perangkat tambahan ya nah sekarang akan saya coba install ulang lagi PGA nya dulu ya kalau dripper mainboard memang belum saya install ya oke kita coba install nah oke sahabat-sahabat ini sambil kita menginstal ini ada satkat disini sahabat-sahabat nah saya akan ngajak sahabat-sahabat untuk menghilangkan satkat ini sekaligus optimasi window nya supaya bisa lancar dan awet ya window kita yang window tidak original ini karena sudah diaktifkan dengan aktifator ya KWS PIKO nah kita bisa menghilangkan tanda centang di satkat ini bukan aplikasi ya kalau aplikasi dia tidak ada satkatnya ini tanda bahwa ini hanya icon untuk menuju ke aplikasi installan ya nih ada tanda panah melingkur seperti ini sangat mengganggu bagi saya dan ini akan sangat memperlambat cukup lumayan untuk memakan memori kita karena dia harus membagi selain mengarahkan ke aplikasi utama satkat ini untuk memberi tanda bahwa ini adalah bukan program tapi hanya satkat nah jadi ada dua tambahan tugas dia akan memberatkan komputer itu dan ini harus kita hilangkan kita tidak perlu sudah tahu ini satkat ya tidak perlulah dikasih-kasih tanda seperti itu dan akan kita hilangkan saja oke bagaimana cara menghilangkannya banyak caranya ya sahabat-sahabat dan saya terbiasa menggunakan aplikasi ya aplikasi tone up 2000 nah ini kita lanjutkan dulu ya nah kita next oke oke lanjutkan lagi ya ini jadi bisa menggunakan track edit ya setakat ini bisa juga menggunakan aplikasi saya agak takut-takut juga menggunakan track edit jadi pakai aplikasi apa aplikasi yang saya pakai yang saya pakai adalah kita buka nah dia menginstall PGA nya seperti itu ya mati mati oke ini dia nih ini disini ya nah ada tone up disini tone up 2014 saya gunakan 2014 ini yang terakhir terbit ya tone up nah kita install aja tone up nya ini dia nah oke disini aplikasi ini sama dengan advance care ya sama aja juga nah tapi ini saya lebih suka disini ya install oke kita lihat dulu tadi PGA nya sudah selesai belum nah ini dia masih menginstall grafik dripper ya ini beberapa kali sudah saya install berlapis-lapis ya nanti kita bersihkan di tone up ini karena kita menginstall berlapis-lapis itu akan juga memberatkan komputer dan kita bisa menggunakan tone up 2014 ini walaupun yang lama tidak masalah yang penting untuk menyeting komputer aja saya ya dan untuk mematikan hal-hal yang tidak saya perlukan oke kita tunggu ya oke kita stop dulu karena ini pas bisa ya nah ketika kita menginstall tone up 2014 ini karena ini begitu lama ya dan kita tidak boleh kita harus memastikan bahwa ketika kita menginstall dan menggunakan tone up ini kita harus pastikan tidak ada koneksi internet yang terhubung sebab dia akan update otomatis ketika diinstall ya dan itu akan mematikan serial number yang akan kita kita gunakan untuk mengaktifasi tone up ini ya tone up yang kita gunakan untuk setting setting meringankan komputer ya nah nanti akan saya bagikan linknya ini kepada sahabat-sahabat untuk downloadnya dan langsung disana ada serial kernya ya anak-anak ini dia kita maintain aja dulu oke yang penting internet tidak terhubung ya sahabat-sahabat ini jangan sampai tersambung internet nah kita interproduki nah ini juga ini juga ya nah ini harus kita isi untuk mengaktifasi kita copy tadi yang di word ini serial number nya sahabat-sahabat ya 1 2 tes oke ini dia kita paste ya disini ya ketika control p ya mana control p nah itu serial number nya untuk full name nya kita isi sembarang aja ya ini juga organisasinya juga sembarang aja ya gak apa-apa itu tidak jadi masalah oke tapi bagus aja kan kita ketik sebenarnya soalnya nanti tampil di aplikasi bawaannya ya sahabat-sahabat kita next the product internet is complete nah berarti kalau complete ini dia masih bisa dipergunakan berarti belum keblokir oleh internet ya karena belum di online kan oke kita next oke ya kenapa ini ada yang salah ada yang salah oh iya saya salah ya saya salah cek ini ya ketinggalan G nya di belakang sahabat-sahabat ya ini ketinggalan G nya control C kita lihat lagi ini dia sudah sudah naik kena ya sudah keblokir sudah keblokir ya oke kalau keblokir tidak apa-apa hanya sekali pakai kita terpaksa menggunakan yang sudah keblokir ini ya sahabat-sahabat oke tidak apa-apa yang penting kita gunakan aja ya kita gunakan untuk yang pertama kali kita goto dashboard bagaimana untuk menghilangkan setkatnya ya kita keluarkan ini peraturan-peraturannya ya nah ini dia ada beberapa pengaturan disini untuk meringankan komputer yang pertama kita akan personalize dulu saya tidak suka dengan ikon setkat ini nah kita hilangkan disini oke kita hilangkan disini sahabat-sahabat ya nah centang yang kita hapus hilang sudah setkatnya tanda setkatnya ya apply nah ini akan mematikan komputer sahabat-sahabat kita no saja dulu kita no saja dulu ya karena nanti setelah di restart aja kita perlu hilang ini nah yang jelas ini akan hilang nanti setelah kita kita restart nah pengaturan melanjutannya kita untuk optimis komputer ya kita disable startup program karena kita ada program-program yang tidak usah muncul ketika kita menghidupkan komputer maka kita matikan disini ini saya tidak perlu ya setiap menghidupkan nanti biar manual aja ya ini juga tidak perlu ini juga tidak perlu ini juga tidak perlu ini juga tidak perlu ya matikan saja nah ini untuk meringankan ketika komputer akan dihidupkan terus lanjut lagi clean up nah kita clean up ya kita buang browser yang tidak kepakai tidak kepakai ya ketika kita menginstall dia mencari jaringan internet ini kita buang aja ini di tone up 2014 menghilangkannya ini untuk optimasi juga clean udah bersih accept ya oke habis itu clean up browser clean up browser nah ini juga kita bersihkan nah kita clean sudah bersih ya sudah bersih plus sudah nol semua nih nah disable window fungsiun ya ini kita matikan juga saya tidak suka nah ini untuk mengamankan komputer kalau rusak dia kita bisa mengembalikan ke settingan awal saya tidak suka saya tahu kalanya rusak ya saya install ulang aja kalau anda tidak bisa install ulang komputer ini dihidupkan ini juga saya matikan juga ya oke dan ini jadi nol ya meringankan hard disk untuk meringankan hard disk ini ada lagi muncul kita hapus lagi ya kita hapus lagi kita clean lagi oke sudah bersih oke tidak bisa dibersihkan lagi ya berarti sudah ya sudah itu aja yang bisa ya nah ini sudah lumayan bersih komputer ini sudah nah ada beberapa setting lagi disini untuk memperlancar komputer taruh program sudah ya registrinya kita bisa bersihkan juga ketika kita menginstall banyak-banyak installan yang terlapis-lapis ya double maka registrinya ini untuk membuang yang tak perlu nah sahabat-sahabat ya seperti ini ya berjalan membersihkan nih ada file yang double ya oke oke sudah ya kita bersihkan clean next bersih sudah semua oke sudah bersih dokumen yang tak perlu sudah finish sudah bersih kita keluarkan ini ada juga deprah registrinya registrinya kita bisa susun deprah itu artinya menyusun menata yang berhamburan seperti ini kita rapikan lagi oke nah dia akan seperti itu finish sudah rapi berarti nah optimis sistem startup shutdown kita bisa gunakan juga ini nah karena kita tidak menggunakan penna tablet ya kita matikan saja no nah karena kita tidak akses internet menggunakan network kita matikan saja no ya tergantung keperluan sahabat semua nah ya optimis A nah dia akan no optimis oke nah kita lihat disini detailnya oh sudah bagus ya berarti mantap nah sekarang harddisk bisa kita deprah juga disini walaupun melalui properti harddisk bisa juga ya tapi saya lebih suka disini nah tapi ini saya contohkan saja tidak akan saya selesaikan maki jika kita ingin detail ya penyusunannya kita gunakan tarot ini detail itu ya kita next nah dia akan menyusun data harddisk ini dan ini akan mempercepat jalannya harddisk karena data tersusun rapi tidak seperti ini berantakan kenapa jadi berantakan karena kita ada gagal install waktu kita menginstall gagal install install ulang lagi nah dia menatanya itu ya hambur-hambur berantakan seperti ini dan harus diperbaiki ya nah ini tidak saya selesaikan kalau menyelesaikan ini agak lama ya sahabat-sahabat kita accept accept aja dulu ya nanti kita tata lagi yang jelas harus kita tata nanti oke kita lanjut lagi ini sudah ya clean up sudah pick problem nah sekarang pick problem problem ini ini bisa kita cek ya semuanya bisa kita pick ini bisa aja mungkin ada harddisk yang tidak mati dalam keadaan normal ya sehingga dia bisa jadi rusak nah kita gunakan ini oke karena ini mungkin makan-makan waktu lama ya jadi tidak selesai jalankan nah ini juga sudah oke sudah semua dashboardnya nah ini performance komputer juga kita scan nah kita tidak perlu sambungan internet otomatis biar kita sambung manual saja karena ini akan membingungkan komputer dia mencari-cari jaringannya padahal modemnya tidak kita pasangkan jadinya rusak jadi memperlambat komputer jadi biar kita matikan aja jadi ketika kita colokkan internet baru dia tersambung oke kita matikan udah nah dia bagus kan sudah ada perubahan yes nah kita scan lagi nah kita ubah disini kita buang aja ya kita tidak pakai baterai soalnya sahabat jadi kita hidden saja sudah semua rapi nah sudah dicentang berarti sudah full performanya ya kita lanjutkan disini tadi kita mematikan macam-macam ya ada antipirus dimatikan nah dia akan memberitahu bahwa kita telah mematikan antipirus dan lain-lain ya mematikan auto-update mematikan apa tadi depender ya nah biar kita buang aja pemberitahuan ini untuk meringankan komputer ya sebab dia beritahukan kita juga membangkang kita juga membangkang ya jadi kita kita disable aja semuanya supaya dia tidak memberitahukan lagi nah ini sudah performance yang luar biasa ya nah dia minta minta lagi ini ya padahal sudah tadi keblokir sudah ya nah sudah nih maksimum sudah semua settingan komputer kita dan kita akan restart coba kita akan matikan sementara dan kita lihat lagi nanti bagaimana hasilnya oh iya belum ya kita tadi install dripper belum dripper pga belum ya kita keluarkan aja ini settingan sudah keluar sudah selesai sudah clear semua oke kita lihat ini instalan nvidia plus ya berhasil sudah nah kita lihat lagi disini apakah PCI nya bisa terinstall nah berarti memang harus kita install mainboard ya mainboard nya yang belum selesai jadi pga sudah bisa masuk masuk ya nah harus kita install lagi mainboard nya sahabat sahabat coba mudah-mudahan ya bisa dripper mainboard nya belum terinstall kita akan cari instalasi mainboard nya yang versi H61 ini dia core isipon kita setup nah disini dia kita pilih window yang sesuai window 864 aja yang ada ya window 10 tidak ada ibaratnya yang 864 kita pilih ini kita install chipset nya nah nanti kita cek nanti kesesuaian nya hilang apa tidak itu PCI nya yang error itu ya chipset nya belum terinstall kan tadi untuk sound nah itu dia diinstall seperti itu ya sahabat-sahabat oke kita next eh dia minta restart sahabat nanti kita restart ya oke kita finish dulu nanti kita restart nah sound apakah kita install juga ya tidak perlu kira-kira ya sahabat-sahabat apa ini PGA ya PGA driver oke ini yang mana kita install yang mana kita install lagi sahabat saya jadi bingung juga bisa aja ini kita install aplikasinya ya oke tidak usah nah saya tidak ngerti ini tidak usah ya nanti berlapis lah coba yang ini kita install dia kalau ada masalah tidak bisa melanjutkan instalasinya sahabat-sahabat nah jadi harus kita coba aja dulu oke dan setelah ini akan kita restart komputer dan bagaimana hasilnya oke sudah ya oke nah berarti tidak bisa di install ya karena sudah terinstall berlapis dengan yang tadi ya dengan installan tadi oke mainbootnya sudah kita install ya dripper PCI nya tadi yang paling atas itu ya oke kita restart aja komputernya kita restart oke selamat oh iya kita stop dulu kan ini setelah kita restart setelah kita restart tadi ketika kita hilangkan shortcutnya ini ada shortcutnya ya kan nah sekarang sudah hilang semua nah sudah hilang semua kemudian dripper juga sudah kita install kita cek lagi setelah kita restart tadi apakah masih ada masalah ya dengan dripper disini ya ternyata ada satu PCI ini yang tidak bisa terinstall ya nah entah apa sebabnya ini mungkin PGA cut atau apa ya saya juga kurang tahu coba kita lihat display nya nah display nya sudah terpasang GTX 970 GTX 970 oke berarti ini ada sesuatu lagi yang belum terinstall dan seharusnya kita install ulang berhasil ya oke kita coba lagi coba kita install ulang tapi kita lihat dulu grafiknya apakah sudah sempurna coba kita lihat nah display grafik ini dia kita lihat nah ini sudah muncul padahal ya nah ini dia 5 MB 5 MB ya sudah 5 MB 4 GB dibacanya 5 oke sudah lumayan ini jadinya total memori berbagi PGA nya 8 GB ya karena RAM bawaan dari PC ini kita lihat coba RAM bawaannya ada 16 GB nah jadi berbagi 2 berbagi 2 menjadi 8 GB ya dengan PC dan PGA ini PGA nya dia menyedot 8 ya separohnya dan bawaan dari PGA ini sendiri RAM nya DDR5 GTX 970 ini 4 GB dengan terbaca 5 120 MB karena dia DDR5 ya nah jadi total memory segini nih 13 GB ya total memory grafik yang terpakai untuk komputer ini nah ini bagus aja sudah ini padahal ya nah berarti yang PC yang belum terinstall itulah yang membuat saya bingung kita buka lagi coba dripper 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 mainboard nya ya kita coba lagi dimana ya tadi disini ya masih disini kan masih di harddisk nah kita lihat lagi ini dia coba coba kita install lagi mainboard H61 ini lan sudah ya mungkin lan ini ya kita coba kita install lan nya ini dia disini coba ada setup nya tidak disini kita set up nah mudah-mudahan ini ya penyebabnya nanti kita cek kita lihat disana kalau dia menerima window nya menerima installan ini berarti ada kemungkinan permasalahan bisa teratasi ini dia kalau dia menolak berarti installan kita tidak sesuai tentu tidak akan berhasil berarti kita yang salah install ya sahabat-sahabat nah jadi ketika kita menginstall window kita tidak hanya install window begitu saja langsung kita serahkan kepada pengguna kita ya jasa-jasa kita kepada nasabah kita kasihan ya teman kita kalau kita install sembarangan saja tanpa sempurna cuman kalau memang tidak bisa lagi udah kita bilang aja sama yang punya bahwa ada beberapa dripper yang kita tidak punya instalasinya sudah finish ya sudah finish oke seharusnya ini kita restart coba kita cek lagi ini dia di belakang ini dia dia ada di belakang saya buka ini dia nah masih ya masih nah kita disable kita install aja ini nah seharusnya bersih seperti ini ini sahabat-sahabat tripper yang bermasalah tadi bikin onara coba kita buka lagi yang lainnya buka ini aja ya soalnya kekencangan nah kita install ikut di 64 Windows 8 aja versi 64 ya ini chipset sudah kita install ini PGA ini PGA ya Rialtech Audio Driver bisa juga ya kita install coba oke kita tunggu error ya karena dia menyesuaikan dengan komputernya kita install lagi dripper LAN nya finish nah kita lihat lagi disini coba oke ya bersih tadi karena kita memang kita hapus oke seharusnya seperti itu kalau sempurna installan dripper sempurna bentuknya seperti ini tidak ada masalah dengan dripper dan perangkat kerasnya ya oke ini disk drip nya juga nah ya bagus semua bagus ya kamera bagus audio bagus ya sound bagus semuanya ya nah kemudian serial bus nya juga bagus ya nah oke kalau begitu sampai disini dulu sahabat sahabat ya untuk optimasi window nya cara-caranya untuk mematikan apa saja yang kita tidak perlukan di window ini dan biasanya kawan kita juga request apa yang dia tidak perlukan dimatikan saja dan nanti kalau mau aktifkan aktifkan lagi begitu ya sahabat-sahabat nah ini sudah kita accept aja ya sahabat-sahabat nah sudah oke semuanya sudah selesai ini ya window nya siap dipergunakan ini bisa kita koneksi ke internet window window update sudah dimatikan dan turn up ini saya tidak perlu lagi kita akan uninstall kita akan uninstall dan untuk deprah harddisk nanti manual saja ya atau lain kali juga tidak apa-apa ya sahabat-sahabat coba kita buka aja dulu kita buka turn up ini tidak saya perlukan lagi karena dia tidak sesuai lagi dengan jamannya dia keluar seperti itu nah sudah kan bersih semua sudah ini ya sahabat-sahabat kita bisa juga deprah harddisk tadi disini ya temis itu deprah harddisk disini oke bagusnya memang kita jalankan aja ya nah seperti itu nanti tapi kita tinggalkan tidur kalau kita nungguin itu ya habis waktu oke nanti biar aja ini kita setting dulu disini biar dia tidak buka otomatis biar dia tidak update cek kita buang centangan centangan disini notifikasi juga kita buang saja semuanya kalau di uninstall nanti siapa tahu perlu lagi kan sebentar nanti dia ini masih bisa bertahan selama 15 hari ya turn up ini karena tidak bisa mengaktifasi tadi kalau bisa mengaktifasi ya full selama tidak kena update oke ini ini ada notifikasi area icon kita nipper aja juga ya tidak tidak usah kita perlu beli bekasi oke ini biar aja kita kurangi ini aja dulu ya nah ini juga kita matikan aja udah ya biar kita manualkan saja semuanya kita manualkan semua saja dari kita uninstall ini disable matematik ya sudah disable matematik ya duplicate folder oke udah sip dah ya oke kira-kira ini dia tidak mengganggu lagi tidak muncul muncul lagi karena sudah di oke ya keluarkan saja nah window ini sudah siap digunakan pengguna bisa menginstall aplikasi apapun yang dia minta misalnya dia menginstall internet internetnya ini juga perlu di install kita menginstall itu harus diperhatikan model window kita nah kita perhatikan seperti ini ketika menginstall apapun nanti belakangan kita perhatikan window kita adalah window 10 64 bit nah ketika kita menginstall nanti ya supaya tidak gagal install kita sesuaikan 64 bit kalau install 32 bit ya gagal ya sahabat nah coba kita install aja nih chrome nya untuk internet selesai nah oke dia akan menginstall ya setel chrome nah sudah ya nah tinggal login di sinkronisasi ikon ini supaya drip kita bisa membuka dana ikon ikon apa akun akun email bisa hidup disini kita tinggal login disini nih kita harus login ya kalau tidak login ini tidak maksimal bisa kita gunakan termasuk youtube ya kemudian gmail dan lain lain drip google drip juga tidak bisa kalaunya ini tidak login dan sinkronisasi di opera ini urusan internet disini opera ataupun chrome harus login kita oke sahabat-sahabat ini sudah saya install ini sudah terinstall otomatis ada disini oke terima kasih atas kesetiaannya mengikuti setting window nya di UHJ Banjar terima kasih juga ada yang sudah mendukung UHJ Banjar maupun UKJ Banjar jangan lupa dukung terus dan bagikan ini siapa tahu ada kawan anda yang memerlukan anda tidak paham kawan anda yang mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi tambahan pengetahuannya jangan lupa subscribe like dan komen bagi yang belum dan bagikan juga linknya video saya ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi kita sharing masing-masing membahas topik yang sama semakin banyak tambahan ilmu dari kita saya juga dapat ilmu dari teman dan saya juga berbagi lagi ilmu yang saya dapat dari teman terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati